Intro Halo pengirsa Masih tetap bersama di videoku Oh ya beberapa minggu yang lalu ada yang komen Katanya kenapa kalau di HP jenis Android Apabila koneksi menggunakan OTG adapter Otomatis ada logo petir alias nge-charge di HP nya Dulu sewaktu aku masih pakai Android Yaitu Samsung J7 Prime Kalau nggak salah Itu aku masih sering pakai OTG Tapi nggak seteliti sampai lihat Kalau ada logo baterainya Itu ada logo petirnya Aku nggak sempat nge-charge Eh kok nggak sempat nge-charge Nggak sempat lihat Pokoknya kok udah nyambung ya wis Dan lama-kelamaan Karena aku merasa kurang maksimal Aku ganti iPhone Dan selama aku pakai iPhone Nggak ada gejala-gejala seperti ini wibirsa Apalagi sampai iPhone nya di-charge sama remote DJI Spark Oke Dan untuk bersingkat waktu Kita langsung ya wibirsa Kita hidupin dulu tron nya Kita coba di percobaan pertama Yaitu menggunakan iPhone 30TG Dafter Kemudian kabel data Kita coba di iPhone Aku pakai iPhone 6 Oke sudah terkoneksi Kita lihat Baterainya Indikator baterai 32% Indikator baterai 32% Dan tidak ada logo petir Alias nge-charge Kali ini Perjawaban kedua Kita pakai Kabel data Seperti biasa Langsung Kita ganti kabel datanya Dan koneksi Ke Samsung Prime 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 81% Ada logo petirnya Ada logo petirnya Untuk statusnya Go flag Oke Langsung koneksi 87% Baterai Pemirsa Kita cek lagi Tetap Pemirsa Tetap nge-charge Oke Kita lepas dulu Kita lihat Tidak ada logo petir Tidak ada logo petir Sekarang Kita hubungin lagi Koneksi lagi Kabel data OTG Oke Langsung Kita cek lagi Ya 81% Tidak ada logo petir Dan jenis Cess Kabel Samsung J7 Prime Masih USB USB Tipe B B Bukan Tipe C Bukan Tipe C Tipe C Kan tak bolak balik adalah lebih dari 5V karena bagaimana mungkin daya charge remote nya cuma 3,7V tapi masuk ke HP lebih dari itu toh kalaupun extreme sampai remote nya mati si drone juga RTH oke sampai sampai disini dulu ya Mimirsa kita lanjut di sharing kolom komen sampai jumpa sub indo by broth3rmax